Saya berada di kota Bandung dan juga menjelajahi sekitarnya untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini. Saya menikah 25 tahun dan sangat bahagia atau saya berikan istilah pernikahan bintang 5. Nah, bagaimana saya bisa mendapatkan hal ini? Karena saya salah satunya mengikuti tips dari Chad Laurie yang menulis buku How to Say in Love to Your Wife. Inti utama pesan Laurie adalah buatlah pasangan Anda benar-benar berbunga-bunga bahagia, merasa berarti. Dan itu akan kembali kepada Anda dalam bentuk sikap-sikap yang baik. Nah, apa tipsnya yang juga saya sudah lakukan? Maka, buatlah pasangan Anda merasa berarti dengan perannya. Jadi misalnya kalau istri saya, WhatsApp saya kasih kabar, wah anak kita ranking sekian gitu ya, juara satu. Wah, anak kita tadi ikut lomba berani maju ke depan. Maka saya balesi, saya itu bersyukur dapat kamu, ibu yang luar biasa. Kamu ibu nomor satu di dunia gitu ya. Bukan rayuan gomba, karena memang ada momen untuk menyatakan hal itu. Jadi ketika saya lagi di luar kota, hati saya sebenarnya lagi aduh ingin banget ya coba kalau pergi berdua dia mendampingi saya gitu ya. Saya nggak mengatakan, wah kamu tuh gimana gitu ya, nggak mau ikut. Wah, dia kasih berita yang membuat saya ada kesempatan, saya mengucap syukur. Kamu mau menikah dengan saya dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita. Waduh, dia bales dengan gambar bunga-bunga, dia bahagia. Itu membangun relasi yang kuat dengan pasangan. Tips berikutnya adalah, punya lah jiwa besar untuk membuatnya berarti. Karena ada pasangan yang ketika bertengkar gitu ya, saya tuh nggak bisa hidup tanpa, saya bisa hidup tanpa kamu. Kamu tuh hanya mengganggu saja. Wah, ini namanya menyerang pribadi, melukai hatinya, pasti akan balik menyerang, hancurlah pernikahannya. Jadi ketika saya mendapat proyek, saya untung besar, bisnis saya maju, usaha saya lancar. Wah, saya bilang usaha saya lancar nih, wih luar biasa. Saya hebat, bukan ya. Saya bilang, terima kasih, saya lihat kamu rajin berdoa dan kamu mendoakan saya. Di balik pria hebat, selalu ada wanita luar biasa yang senantiasa berdoa. Kadang pendek saja ya, thanks buat doanya, saya dapat order. Wah, thanks buat doanya, usaha saya lancar. Ketika seorang wanita, dia perannya dihargai, keberadaannya diakui, maka dia akan berbunga-bunga, dia bahagia, dan dia akan mencintai, mengabdi, melayani suaminya dengan penuh rasa cinta. Memanfaatkan setiap momen, kesempatan, dan peluang untuk membuat pasangan merasa berarti. Jadi misalnya kita baca berita, dengar kabar, eh si itu cerai loh, wah itu selingkuh loh, wah emang zaman sekarang ini, zaman seperti itu. Tapi saya itu bersyukur, saya merasa aman, saya tidak ada kekhawatiran karena saya punya pasangan, kamu orang yang takut akan Tuhan, orang yang setia, kamu orang yang baik, saya bahagia dapat kamu. Wah aduh, ini namanya orang yang romantis gitu ya, mulutnya indah, kata-katanya baik, belajarlah menjadi orang seperti itu. Awalnya mungkin lidah Anda akan keluh, tapi kalau Anda betul-betul konsisten, Anda betul-betul ingin membangun sebuah pernikahan yang bahagia, maka Anda harus mencobanya untuk melakukan tips ini, karena saya telah melakukannya, dan menjalani pernikahan, melewati kawin perak dengan kualitas pernikahan bintang lima. Nah, nasihat terakhir dari Lori adalah, ikuti acara-acara Pasutri, misalnya seminar Pasutri, ibadah Pasutri, retret Pasutri, karena selalu ada momen untuk menyatakan cinta ya, dengan musik yang mesra, romantis, berpelukan. Nah, ucapkan lagi kata-kata tadi, bahwa aku bahagia mendapatkan kamu, aku bersyukur mendapatkan kamu, kamu orang yang luar biasa, kata-kata seperti ini akan jadi ikatan yang kuat, apalagi kalau ditopang dalam suasana yang mendukung. Bangun pernikahan Anda, karena pernikahan bahagia tidak turun dari langit, tapi dibangun oleh para pelakunya, yaitu Anda dan pasangan Anda. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Bandung dan sekitarnya. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!